BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaporkan bahwa angin puting beliung yang melanda desa Cimayang, Pami, Jahan, pada Senin 2 September 2024 telah menyebabkan dua korban jiwa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Muhammad Adam Hamdani di Cibino menyebutkan bahwa kedua korban yang meninggal adalah pendi berusia 45 tahun dan wantap berusia 40 tahun yang tewas akibat terpintar runtuhan bangunan. Angin puting beliung tersebut terjadi pada Senin Petang 2 September 2024 ketika sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor sedang diguyur hujan lebat disertai angin kencang, para korban yang terluka saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Ludit, menjelaskan bahwa keenam korban tersebut adalah pekerja di gudang perawatan pembangunan kolam buli daya ikan hias. Pada hujan lebat dan angin kencang melanda, keenam pekerja tersebut berada di dalam gudang untuk berlindung. Namun, bangunan itu runtuh akibat diterpa angin menimpa para pekerja di dalannya. Demikian, Junius TV melaporkan. Ikuti selalu berita dari Junius TV, agar tidak ketinggalan berita-berita terkini.